Selamat datang di Story Kauri, ini adalah channel kedua artikel youtube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 460, Kenshin dan Iwan, yang meninggalkan perusahaan Tuan Sasaki, dengan mengendarai motor butut, telah membuat banyak orang di situ, menjadi terheran semua, termasuk Larissa dan Meta, yang melihatnya juga, mereka nampak terpesona, melihat cowok kaya itu, nampak sederhana, hanya naik motor biasa. Larissa pun melihat Kenshin, seperti berat hatinya, dan ayahnya pun bicara, Larissa cepat kamu kerja sekarang, perhatikan denah lahan, dan siapkan semuanya perlengkapannya, kita harus bersyukur, hampir saja ayah bangkrut, beruntung ada emas itu, yang datang ke sini mengajak kerjasama, perusahaan pun jadi selamat, kamu tak perlu menjual mobilmu, lihat juga semua pegawai itu, mereka jadi senang, karena bisa kerja, tak khawatir lagi terkena PHK, Larissa pun menjawabnya, baik ya sekarang juga Larissa akan persiapkan, temannya Meta yang di sampingnya pun bilang, kalau gitu kita lihat video itu lagi Larissa, kan tadi belum sempat habis rasanya, aku ingin lihat semuanya, Larissa pun menyahutnya, oke Meta, aku juga bermaksud begitu, ingin melihatnya pula, dan mereka pun masuk ke dalam, bersama pegawai kantor serta ayahnya. Video itu diputarnya, ketika sampai durasi tengah, Larissa dan Meta melihat, nampak banyak sekali orang, yang berkumpul di situ, lalu terdengar pembicaraan, salah seorang berkata, oh ya semuanya, ini gara-gara tuan muda, yang ingin mengambil mangga, sampai bos besar, membeli semua tanah ini, mereka pun tertawa, Larissa dan Meta serta ayahnya, tentu belum mengerti maksudnya, dan di lain tempat, Kensin dan Iwan, kini tiba di desa, langsung saja Iwan disambut ibunya, begitu pula dengan Kensin, Paijo pun sama, menyapa Iwan dengan senangnya, dan ibunya Iwan bicara, leko-weko orang ngomong, dino iki muleh, yang artinya, nak kamu kok nggak bilang, hari ini akan pulang, Iwan menjawabnya, iya bu ada hal penting, makanya Iwan tak memberi kabar, dan pembicaraan itu berlangsung, Kensin pun ditanya-tanya, tentang pernikahannya, Kensin menjawabnya, dengan senang sekali, kemudian Iwan mengajak Kensin makan, makanan desa, yang langsung mengambil dari kebun, seperti ketela, jagung, kangkung, singkong, dan semua bumbu dapur, banyak yang dari lahan sendiri, Kensin pun bertanya, beneran Iwan semua ini nggak beli, Iwan menjawabnya, ya beneran bro, semua warga desa sudah biasa, memenuhi kebutuhan harian, dari ladang-ladang sendiri, andai saja kalau kemarin, sawah dan tanah milik warga, jadi diambil oleh perusahaan Larissa, dibangun perumahan di situ, bisa-bisa warga di sini, tak bisa bertani lagi, tak bisa mengambil hasilnya seperti ini, di saat yang sama, berita TV mengabarkan, tentang krisis pangan sudah terjadi, hampir-hampir di luar negeri, banyak bahan pangan mulai berkurang, Larissa Meta dan ayahnya, yang selesai menonton video itu, tak sengaja melihat berita tersebut, yang kebetulan diputar di ruang kerja, Tak hanya itu, pembawa acara juga menyiarkan, kalau saat ini, banyak pula perusahaan yang jatuh, di terpak krisis ekonomi, utang bank yang tinggi, telah menjerat banyak pengusaha, bahkan ada juga di antaranya, sampai melakukan bunuh diri, karena tak kuat menanggung rugi, berita itu tentu saja mengejutkan, membuat hati berdebar-debar, Tuan Sasaki sangat merasakan, karena baru saja mengalami, akan hal yang serupa, demikian dengan Larissa dan semua pegawainya, kemudian ayahnya berkata, celaka kita tadi, kok bisa-bisanya, kita semua sampai lupa, gak menjamu tamu yang penting, yang menolong kita semua, kalau gitu Larissa, jangan sampai kita dikira orang tak baik, Dengan lupa seperti itu, ayah jadi gak enak, sekarang kita langsung saja menyusulnya, minta maaf pada mas itu, karena lupa tak menjamu makanan, padahal secara langsung, ayah sudah ditolongnya, dari kebangkrutan, kalau gitu sekarang, kita akan ke desa temannya, bawakan makanan yang enak untuknya, Larissa pun menjawabnya, dengan semangat Larissa berkata, Baik-baik ya Larissa juga berpikir gitu, habis ini Larissa akan pesan makanan ke restoran, langsung saja entar dikirim ke sana, meta temannya pun sama, ingin melakukan hal itu, dan bersama pegawai kantor, mereka pun akan menyusul Kenshin, untuk datang ke desanya Iwan, padahal di waktu yang lalu, warga desa yang di situ, semua sangat bermusuhan, dengan perusahaan Tuan Sasaki, Karena Tuan Sasaki itu, telah mengambil tanah, dengan cara menipu warga, dan saat ini, Tuan Sasaki dan putrinya, serta para pegawai kantornya, akan ke tempat itu lagi, tentu Kenshin dan Iwan, tak mengetahui hal itu, apalagi Paijo dan warga desa, mereka juga sama, tak tahu pula, lalu di saat Kenshin berada di luar, Kaori pun menelponnya, Kaori bertanya, Sai gimana urusannya, udah selesai apa belum ya? Kenshin menjawabnya, udah Kaori barusan tadi, ini aja aku di rumahnya Iwan, di desa yang kemarin kita kesini, pemandangannya masih bagus Kaori, sama seperti waktu lalu, yang kita mengambil foto itu, Sekedar diketahui, memang di desanya Iwan, sangat terkenal dengan alamnya, yang sejuk dan indah, hingga Tuan Sasaki dan putrinya Larissa, sempat akan membangun properti disini, Kaori yang diberitahu Kenshin, Kaori menjawabnya, Kalau gitu Sai, aku jadi pingin nih kesana, melihat alam disitu, Kenshin menyahut, dengan bercanda Kenshin bilang, waduh kalau istriku midam lagi, bisa ribet entar urusannya, yang satu baru saja selesai, masa nambah lagi, ingin jalan-jalan kesini, kan capek jadinya, Kenshin tertawa, kemudian bertanya, Gimana mangganya Kaori, sudah habis atau belum, Kaori menjawabnya, ya belum lah Sai, emang siapa yang makan sebanyak ini, sedang Iwan sendiri, rupa-rupanya, berada di pojokan sawah, lagi video call-an dengan Ririn, Ririn yang mendapat kabar, Ririn sekarang aku di desa, aku pulang ke rumah, tentu Ririn sempat bertanya, kok mendadak sekali ya, mas Iwan ini pulang, gak bilang-bilang sebelumnya, memangnya ada hal apa ya, Iwan menjawabnya, ini ayang, aku lagi kangen kampung halaman, sekalian melihat kabarnya emak, kan aku anak kesayangan, Iwan tertawa bercanda, menggoda Ririn ceweknya, nampak tersenyum-senyum dirinya, menikmati masa pacaran, dengan seorang wanita kota, Ririn yang di tempatnya, jadi tersenyum pula, sementara itu, Paijo yang melihat Iwan, yang tertawa-tawa sendiri, Paijo sampai bilang, dasar si Iwan gemblum, tanaman sampai diajak bicara, kayak gak ada kerjaan aja, bener-bener Edan Kui, sedang Kenshin sendiri, masih juga sama, lagi bicara dengan Kaori, hingga salah satu warga datang, tiba-tiba mengabarkan, langsung saja bilang, Wan Wan Iwan, gawat Wan ada orang itu lagi, pengusaha kemarin yang menipu kita, datang ke desa ini, mereka bersama banyak pegawainya, putrinya yang sombong itu, juga ikut pula, gawat Wan apa mereka mau mengambil tanah lagi, mendirikan bangunan di sini, Iwan pun kaget jadinya, tiba-tiba ada orang yang datang, mengabarkan berita itu, hingga telponnya dengan Ririn terputus, Iwan langsung bertanya, siapa Paoga itu maksudnya, Paoga pun menjawabnya, yaitu Wan pengusaha yang kemarin, yang bernama Pak Sasaki, yang akan merampas tanah kita, datang ke sini lagi, itu mereka mencari rumahmu, dan semuanya sedang berjalan, Iwan pun bertanya di hati, ada apa memangnya, kan tadi tak ada masalah, Iwan jadi khawatir pula, kalau hal kemarin akan terulang, kemudian Kenshin juga, mengakhiri bicaranya dengan Kaori, karena melihat warga desa, berbondong-bondong keluar dari rumah, dikarenakan mendengar berita itu, mereka pun khawatir pula, sama seperti yang lainnya, sedang Larissa dan ayahnya, beserta pegawainya, dan juga si Meta, akhirnya tiba, akan masuk kampungnya Iwan, Larissa dek-dekkan hatinya, Entah apa sebabnya, para warga pun berkumpul di depan rumah, mereka melihat rombongan Tuan Sasaki, yang masuk ke kampungnya, tentu saja banyak yang mengira, kalau Tuan Sasaki dan putrinya, punya tujuan tak baik, dengan datang ke sini, Iwan akan dapat masalah, nampak Larissa dan Meta berjalan, mereka beriringan ada di depan, sedang pegawai yang di belakangnya, terlihat membawa makanan, yang dipesan dari restoran, warga desa pun memperhatikan, tak ada yang berani bertanya, mereka pun melihat Larissa, melihat Meta, dua wanita yang berpakaian menarik, cantik dan rupawan, sedang berjalan, menuju rumahnya Iwan, lalu, bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode, berikutnya, Terima kasih.